halo halo kita habis terjatuh jangan serius ini ngasih lah coba kocok-kocoknya kita enggak Twitter kalau kalau tewek lagi sambat carilah carilah ilmu sampai ke negeri Cina itu motivasi saya itu buat ternyata ya enggak tahu jika siapa enggak lah orang nyerim pap wew sensornya enggak salah orang aja aku aneh-aneh aku enggak aneh-aneh santai aja belum 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 akan masalah cewek sih enggak punya cewek pusingin enggak suka produk lokal 100% ini produk ini sumarto.id tolong masuk ya siap jadi udah nggak produksi lagi karena yang jual nggak tahu ini niat apa enggak jadi produk habis dibikin dilempar ke warung enggak pernah diambil sebenarnya dia satu sodako trik marketing itu salah satu trik marketing yang luar biasa luar biasa ya menurutmu negara yang masyarakatnya cek sound sih orang oh iya apa sih yang mau di cek yang mau di cek yang mau di cek yang mau di cek tapi masih mau di cek semoga 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 ya ini semoga walaupun teman-teman enggak bisa nengar semoga enggak jadi bahaya bahaya nah negara sing masyarakatnya buat sampah sembarang eh buat sampah pada tepatnya aja enggak bisa ya menurutmu sudah di negara maju kan enggak buang sampah pada tempatnya menurutku bisa 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 kenapa sebenarnya tergantung sampahnya kalau dia sampah organik enggak masalah tapi kalau dia sampah non organik ya itu yang nanti menjadi persoalan sampah masyarakat kalau sampah masyarakat juga enggak apa-apa sebenarnya kan ada dinas sosial tolong ditangkap kami ya dinas sosial ini meresahkan ini itu kalau sampah organik kan enggak masalah bro dibuang dimanapun enggak tapi dilihat dari apa ya dilihat dari habitnya tuh maksudnya sekedar buang sampah pada tempatnya aja misalnya di bungkus permen ya saya rasa loh buat tempat sampah ini kalau di luar mali obor kemudian kan malah dibuang seperti pohon-pohon itu hmm menurutmu maksudnya sih masyarakat kayak gitu mau jadi negara maju ini serius apa enggak ini? manut bebas oh bebas ya jadi yang seru jadi enggak masalah nanti apa namanya kalau dari seriusnya ada apa namanya kayak peraturan yang dan implementasi untuk pengawasan itu jadi walaupun masyarakat bang sampah sembarangan enggak apa asalkan ditertibkan kayak Singapura iya ditertibkan jadi ya pasti lama kelamaan ya apa namanya buang sampah sembarangan akan menjadi hal yang ditakuti masyarakat walaupun mereka pasti pengennya yang langsung buang sampah sembarangan daripada nyari tempat sampah mindset mindset akan terbentuk dan tidak bisa di berubah cepat jadi harus dipresur terbentuk seperti ini contohnya kita di Jogja ini udah ada e-tilang ada empat titik e-tilang baru minggu ini atau minggu kemarin diresmikan nah salah satunya di dekat rumah saya padahal itu adalah lampu merah dimana saya sering off-site jadi saya sering out of the box lah jadi melewati garis dan sebagainya tapi semenjak e-tilang itu saya tidak akan lagi itu karena nyat-nyat tertib apa karena bukan tidak di dekat tapi lebih ke menghemat duit menghemat lebih hemat dari taat peraturan otomatis apa namanya nanti akan terjadi apa kemacetan juga tidak apa-apa kita nikmati kemacetan itu tapi belum ya baru diterapin minggu ini tidak tahu apakah sudah ada yang di aku soalnya enggak lewat aku enggak lewat situ mencoba enggak lewat situ karena menghindari ya menghindari supaya tidak hal-hal yang tidak diinginkan nah itu ada empat titik nyabean ketandan ketandan terus maguwo sama satu lagi lupa ketandan ini jalan monosari perempatan oh ketandan malioboro ketandan malioboro nanti yang ketangkep kalau di sini ini saya menambah kalian ini ya menarik tapi misalnya kayak Singapura kamu setuju dengan peraturan dalam konteks peraturan bahwa kesampah bahkan kan enggak boleh mempermen karet saya sebagai warga Indonesia sebenarnya enggak terlalu memperhatikan terserah mereka itu negara mereka mereka maksudnya kalau kita mengadopsi peraturan mereka untuk menertipkan kamu tadi sering upset terus dikasih it hilang akhirnya kamu dari jalan lain sih masih banyak jalan lain untung baru empat titik saya enggak semua titik bahaya kalau semua titik saya enggak naik motor berarti itu sebuah anjuran untuk memperbaiki angkutan umum di Yogyakarta yes itu seperti itu kalau kita mengadopsi seperti Singapura dengan skala negara seperti yang enggak bisa karena ketimpangan di Indonesia itu sangat bukan ketimpangan ya dis diversity atau keberagaman ketimpangan ini terlalu jelek kata-katanya jadi keberagaman kan indah keberagaman kita sangat bermacam jadi ada yang tinggal di posisir pantai ada yang tinggal di pegunungan ada yang tinggal di dataran rendah terpetahan kalau peraturan buang sampah kan tetap buang sampah iya bedanya yaitu secara geografis tapi sebenarnya dilihat dari geopolitis seperti apa sih kehidupan kehidupan masyarakat politik di sana apakah mereka sudah apa namanya berada di daerah yang urban atau masih rural masih di hutan-hutan contohnya kita bandingin misalnya kita terapin di Indonesia suatu peraturan jangan buang sampah sembarangan buang sampah sembarangan didenda 100 ribu misalnya itu semua daerah semua terus Jakarta yang misalnya umr-nya gede misalnya dari skill kapasitas mereka nggak masalah 100 ribu jebret biasa tapi bayangin di pulau terpencil di Maradaban misal atau di Dinduga mungkin yang terkenal yang aspalnya baru berapa meter atau berapa kilometer itu sangat menyiksa masyarakat berarti berarti sebenarnya ketimpangan dong jadi solusinya sekarang itu kan setiap daerah ngeluarin sendiri peraturan terkait sampah sendiri di Jawa Tengah udah ada Jawa Barat Jakarta juga udah ada jadi untuk mengatasi itu ya di kembalikan ke daerah lagi pemerintah bisa mungkin bisa membuat kebijakan tapi yang nggak kuantitatif jadi masih kualitatif jangan buang sama sembarangan kayak gitu tapi tanpa denda ntar dendanya yang ngurus siapa ya daerah yang masing-masing berapa dendanya tapi kamu pernah nggak lihat misalnya di satu tempat gitu kan terus ditulis jangan buang sampah di sini kalau buang sampah di denda ada yang 2 juta gitu kan kayak di satu tempat gitu tapi entah kenapa nyatanya tetap ada yang ngebuang di situ cuman kalau ada oh dia kaya mungkin nggak ingin soda kok bisa jadi ya bisa jadi cuman kalau ada tulisannya gini buang sampah di sini mandul gitu nah itu pasti bersih tuh tempat ya itu adalah suatu kearifan lokal di Indonesia seperti yang kita memiliki jadi gimana kalau di peraturan tuh barang siapa buang sampah sembarangan mandul itu adalah suatu ini bentuk dari tekstur masyarakat kearifan lokal yang masih kita jaga berarti mitos tuh menjadi itu ya satu elemen penting buat kita ya yes karena masyarakat kita itu dipenuhi dengan hal-hal seperti itu dekat dengan hal seperti itu dan apa namanya itu salah satu trick yang mudah murah tanpa perlu menakuti denda-denda sebagainya dan itu konsekuensinya tidak cuma dari finansial itu itu dari jiwa raga jiwa raga kami itu terkena mental fisik itu kena semua kalau duit kan fisik mungkin fisik lah duit bisa digolak mana duit bisa digolak mana tapi ini mandul ini masa depan anda ter terancam keturunan anda siapa ini berarti salah satu saran buat teman-teman kalau mau bikin peraturan mungkin harus menyertakan mitos-mitos yang cukup wow betul sekali Indonesia contohnya Candi Prambanan Roro Jonggrang itu sebenarnya nggak ada ada cuma ceritanya bukan sehari semang 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 yang dini nah gak tau kan kamu tapi aku dapat ceritanya ceritanya itu kemarin waktu aduh lali aku siap wih siap dikasih ceritanya itu dari koncengmu bukan dari internet apa ya sosial media atau dari webinar atau dari mana gitu pokoknya ada yang bilang bahwa oh aku tau dari om hao kisah tanah jawa halo om hao jadi apa dongeng tentang Roro Jonggrang ayam berkoko itu adalah bikinan company jaman dulu wah sebenarnya tokoh orang bernama Roro Jonggrang itu katanya memang bener-bener ada tidak cuma bukan itu kejadiannya jadi itu dilakukan company untuk mungkin dulu menguasai apa namanya eh masyarakat istilahnya secara politik tapi memang memanipulasi masyarakat jaman itu udah ada di zaman itu udah datang kesini udah sepertinya waktu itu ceritanya jadi eh apa para penjajah dulu penjajah sekarang masih tetap penjajah masih dengan cara yang lain dengan visa hahaha visa itu memborderi kemampuan kita untuk mengakses negara maju itu dia selesai dong Eropa selesai selesai nah itu apa namanya eh sebenarnya ya aku yang ngerti sih lali aku di telepia pokoknya bukan itu cerita tentang Roro Jonggrang dan sebagainya itu cuma karangan dari eh orang-orang yang ingin menguasai apa daerah itu dan juga eh candi-candi kecil disitu adalah representasi kelurahan di zaman dulu jadi setiap kelurahan nyumbang satu candi bikin satu candi nanti kelurahannya enggak banget eh ketoknya ya kan seribu candi eh seribu tuh minggu ini udah belum hitung sih besok kita ngitung ya pokoknya jadi dari dulu sampai sekarang mitos itu sangat bermain di pikiran dan keseharian kita contohnya yang kita ngareng pintu atau duduk di depan pintu oh apa eh iya iya istrimu atau suamimu bukan jelek kalau bewon kalau nyapunya nggak bersih oh iya iya kalau duduk di lincak jebol jebol iya 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 berarti mitos itu emang dan dulu juga apa kayak hutan larangan itu kan juga sebenarnya ada sisi mitosnya gitu ya apa itu iya kan kalau di desa ada zaman dulu ada yang namanya biaya hutan larangan hmm dimana kita nggak boleh nebang disitu bahkan untuk untuk deket-deket aja kan nggak boleh katanya karena ada yang nunggu atau apa eh padahal kan itu dimaksudkan untuk menjaga sumber air di desa itu kan oh supaya apa nggak kemudian habis kayak sekarang iya dan-dan ditembangi jadi aku rasa emang aku nggak tahu ya tapi mungkin menarik juga kali ketika masyarakat modern tapi masih apa ya masih terikat dengan mitos-mitos yang sifatnya apa kata kalah kalau bilang kuno seolah-olah jelek ya tapi nggak jelek juga sih masyarakat modern di Indonesia berapa persen tuh dikit ya sebenarnya ya jadi jadi ya ya itu ya hanya berlaku untuk masyarakat modern maksudnya masyarakat modern juga pasti udah tahu lah udah pinter lah kayak menganggap itu sebagai hal-hal yang secara logika nggak masuk nggak masuk ya tapi tapi boleh sih tapi menurutku tetap tapi di sekitar kita emang udah campur lah antara modern dan tetep tradisional apalagi di Jogja kan lebih kental tradisionalnya tapi menurutku masyarakat modern tetep bakal itu nggak tapi misalnya kan se-modern modernnya mereka tetep punya DNA orang Indonesia tuh ini tetep masih punya apa ya masih punya hubungan dengan tradisi mereka ya ada yang masih ada yang nggak soalnya dulu kita kenal globalisasi tapi sekarang kita nggak kenal globalisasi kita kenalnya adalah kpop kita kenalnya adalah boy band girl band kita kenalnya kpopers itu kita kenalnya apa namanya hip hop itu adalah part of globalisasi kita kenalnya ya itu salah satu anime dan sebagainya ya ya dulu kita nggak tahu kita taunya globalisasi waktu kita kecil dulu tahun 2000an ternyata sekarang nggak ada kata-kata globalisasi ya itu udah melebur bersama kita soalnya ya jadinya apa ya jadinya itu kayak budaya dari luar terus teknologi dari luar terus brand-brand dari luar itu adalah part of globalisasi bagian dari globalisasi yang nggak kita sadari itu apa namanya udah melebur bersama gitu jadi kita nggak 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 aware lagi terhadap globalisasi karena kita bagian dari itu sudah bisa segala begernya itu udah dibuat .. Dulu kan pasti di soal-soal SD apa gambak globalisasi apa gambarka global warming kan ada itu ada pertanyaannya terus sekarang itu nggak nggak kedengeran lagi karena itu sudah semakin apa ya semakin dekat sama kita karena kita udah bagian dari masyarakat global dan melebur dan melebur kalau tapi kalau resek wajah juga nyimeng nyimeng itu tidak udah dari dulu itu bagian dari tadi juga tapi kalau kamu tadi bilang ada kipop ada foto ini hip-hop dan sebagainya itu kan budaya dari luar hentai itu juga entai namun dari Indonesia yang mengglobal dari Indonesia mengglobal adalah pertama netizennya netizen ya Anda sudah mengglobal sekali sampai masyarakat menjadi nomor satu netizen paling menyebabkan paling masih yang survei nya Microsoft itu pokoknya netizen paling hebat di Indonesia 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 itu pertama netizen kedua sebenarnya orang-orang Indonesia secara nggak tahu banyak apa sedikit orang Indonesia tuh pinter dari cara berpikir cara bertindak dan memang pintar cara berpikir cara berpikir pinter karena salah satu penemu eh salah satu yang dapat memecahkan komen apa Nobel-Nobel tentang fisika itu orang Indonesia Indonesia itu anak-anak rasa lah aku lah ya gue ya tetap ikan cuma satu orang Yes satu orang itu udah representasi bahwa Indonesia keren pinter Nobel Bro pada ke Pong Eropa tak sing iso yoraiso Indonesia 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 ... terus apa namanya sebenarnya eh sosial kultural Indonesia itu lebih maju daripada negara-negara lain misalnya contohnya awak dewi kumpulan, adwi ada kajian, adwi ada kelompok-kelompok tertentu, itu enggak enggak dilarang oleh negara coba di mana di Eropa kalau kita kumpul terus ngerasani negoro kita ditangkep bro, tapi disini enggak masalah enggak, 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 enggak sakro, enggak, 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 en kita mulai kultural Indonesia itu budaya sosial Indonesia itu udah lebih maju tapi gara-gara itu kita mundur lagi Pak kita udah merdeka sebenarnya udah jangan direpresi udah freedom jadi nanti kalau kita kayak negara Eropa gue bisa gendurin bro tak bisa tahlilan betul tak bisa menjagung terus tuh kacau di rewang raguunan bahkan aku sempet dengar tuh di ini mesir mesir jadi kalau kamu masak terus aromanya kecium tetangga sebelah dan tetanggamu nggak suka dengan aroma itu dia bisa nelfon polisi untuk untuk bantu masain tidak dong itu lah gitu enggak masalah itu negara Mereka lah kita nggak usah terlalu ngurusi segera ini saya perlu dirusi apa ini aku raglum jenis ingin mengurusi diri sendiri dulu karena masih banyak hal yang perlu diurusi diperjuangkan untuk masyarakat dan ya mungkin itu bagian dari hal yang ingin diperjuangkan untuk masyarakat semoga ya ya enggak tahu tergantung kap pemimpin kita gimana apun kita dukung pokoknya yang baik-baik yang saya jahat nggak usah yang jahat-jahat juga enggak papa sebenarnya jangan biar seimbang bro kalau baik semua nanti nggak bagus harus seimbang ya tapi jangan jahat-jahat ya saya korupsi 2,5t kan ya apa tuh itu kok sok oleh korupsi 2,5t jauh setiap nofanto Oh setiap no KTP lu bisa marah KTP KTP nih dorang tadi tadi tapi kan dia part of the korupsi bukan dia yang membuat korupsi itu kan ini tetep aja dong ya nggak bisa 25t dikasihkan ke satu orang ya itu terlalu banyak itu harus dibagi-bagi ya itu rekening belum sih mungkin Pak setiap nofanto nanti link apa e-link nomor rekening saya ada di bawah ternyata bagian ilmuwan saya tapi bagi-bagi gojek ini bro ini tolong maaf ini bercanda serius-serius ini tapi ada seriusnya politik bagi-bagi tapi menurutmu itu politik bagi-bagi itu juga sesuatu yang sifatnya kultural nggak di kita Oh ya itu bagian dari kultural kita yang sebenarnya apa namanya niatnya baik Hai cuma ya pengen membagi kebaikan maksudnya dia punya kelebihan misal korupsi atau dia punya kelebihan harta curian karena mungkin dia nggak pengen masuk penjara sendiri atau dia ingin istilahnya mengurangi dosanya akhirnya dibagi-bagi ke orang-orang yang memang membutuhkan dosa itu mungkin ada orang orang-orang yang udah cukup ah aku udah cukup alim aku udah cukup pahalanya ah korupsi lah satu juta dua juta nggak apa-apa jadi berarti ada ya orang tuh yang butuh dosa ada pasti dari surplus sadar nggak sadar mungkin dia udah merasa cukup pahalanya atau merasa seperti apa jadi ya wis lah rapopo atau nggak tahu mungkin ada lain aku nggak tahu disini mungkin karena tuntutan keluarga seperti apa tuntutannya mungkin kayak aku jadi pejabat tolong dikorupsi semua ya nak itu misal dari Bapak seperti itu ya tolong dipertimbangkan mungkin dipertimbangkan luar biasa ini anaknya sisinya ya Sinauneng disi Sinauneng anu angkringan yang cakruk angkringan orang politikernya waduh anu angkringan adalah suatu bentuk keragaman yang luar biasa ringan tuh kayak hap gitu Yes itu tempat dimana segala profesi bertemu tuh sekali masih ada sesuatu di dalam gitu ya ada politik yang beragam mungkin dari apa namanya bahas diwakipas dan Airen diwakipas dan Airen dari bahas percaturan pasti itu percaturan rame duduknya masyarakat atau membahas apa gawean pekerjaan atau membahas udutnya kok reganya muda atau bahas perekonomian atau bahas lingkungan misalnya apa lingkungan tempat sampahnya ini tempat sampahnya mas oh ya itu lingkungan bro ya bener-bener atau membahas tentang teknologi ada teknologi misalnya angkringannya kok peteng banget tuh ini buat ditambahin lampunya ya pakai itu itu lampu teknologi bener-bener atau Wifi sekarang angkringan banyak Wifi kan itu yang apa namanya membuat adik-adik kita generasi selanjutnya itu main Mobile Legends misuh-misuh terus tanpa kontrol lah di mereka berkembang secara lebih cepat daripada berarti kalau mereka dikata game itu menjauhkan dari silaturahmi itu ya agak salah ya usahainya main game kekumpul itu ada yura-yura salah tapi keben sore ini ke ini agak serius kebenaran itu milik setiap orang itu beda-beda makanya kita bisa bilang oh kamu salah kamu bener itu menurut kita sendiri tapi sebenarnya kebenaran kebenaran yang sejati itu bukan milik kita bisa ataupun milik kelompok mungkin itu juga enggak bener misalnya ada kelompok eh warungmu kok tuh buka 24 jam ada kelompok pedagang yang enggak suka itu misalnya atau eh kamu kok buang sama sembarangan enggak cinta lingkungan itu juga bukan milik kelompok tuh berarti kebenaran tuh bukan milik individu atau kelompok berarti misalnya ada sesuatu yang dianggap benar yang sejati lah kebenaran sejati loh maksudnya berarti kan kalau ada sesuatu yang kemudian dikata oleh banyak orang itu baik tuh tuh juga belum tentu loh ya berarti nek om pemilu pemilu kan juga kata banyak orang ya dipilih oleh banyak orang tapi kan belum tentu baik juga ya pasti ada baik buruknya ya aku aku nggak bisa menangkap itu sih tapi ya mungkin ya itu bagian dari apa ya menciptakan suatu kebenaran yang sama jadi tapi bukan kebenaran yang benar-benar benar jadi kebenaran yang sama itu yang kita anggap bahwa Oke aku menganggap kamu adalah pemimpinku Oh aku enggak kamu pemimpinku jadi melalui voting itu tadi nanti dan itu hal yang harus dilakukan karena setiap orang punya kebenaran yang masing-masing tapi dibalik itu semua apa namanya harus ada yang bisa menjadi penengah kebenaran yang menjadi penengah dan sosok itu mungkin yang akhirnya terpilih itu nanti yang mungkin bisa apa ya namanya menjadi penengah dari kebenaran setiap orang atau kelompok tapi nek ini dapat ya menurutmu dengan satu orang satu suara tuh tuh adonan maksudnya gini katanya katakanlah ada satu hal itu ayat terus siatu katakanlah itu punya misalnya fast bunga terus ada yang terus disitu ada dua orang yang disuruh menilai satu seorang anak umur 17 tahun satu seorang misalnya dosen gitu menurutmu apakah pendapat si anak dan pendapat si dosen tuh bisa disamakan gitu nah itu kalau masalah adil sebenarnya keadilan itu juga bukan milik individu atau kelompok ya secara basic enggak maksudnya tapi apakah kemudian suara setiap orang tuh bisa dihitung dengan satu aja gitu entah dia itu salah satu cara untuk mencapai keadilan itu tadi cara untuk mencapai kebenaran maksudnya menjadi penengah dari kebenaran cara untuk mencapai keadilan itu salah satu ada cara-caranya salah satunya kayak gitu salah satu yang dilakukan di masyarakat ya kayak gitu jadi supaya apa supaya eh apa namanya eh apa ya tapi kan kayak gitu suaranya suaranya orang nyuri sama suaranya ya itu kan berarti sama sama-sama satu kan ya makanya itu seorang kaya punya kebenarannya dia sok punya keadilannya dia seorang pencuri punya kebenarannya dia punya keadilannya dia dan itu nggak salah nggak bener ya semua punya pendapatnya kita masing-masing tadi dan itu untuk mewujudkan suatu apa ya eh eh kebenaran yang diakini bersama keadilan yang diakini bersama jalan-jalan jalan menuju keadilannya ya salah satu cara menuju keadilan tapi itu menurutmu itu masih bisa diperbaiki maksudnya dengan cara yang udah ada ini otak kurang aku aku agak bodoh jadi nggak nggak tahu yang mau cara lain seperti apa tapi ya salah satunya PR juga salah satu perwakilan dari suara rakyat toh bukan kita nyari secara lainnya tapi maksudnya mungkin nggak sih ditemukan metode yang jauh lebih baik dari daripada yang kita punya sekarang itu kalau mungkin sih mungkin bisa jadi mungkin dan itu butuh revolusi yang luar biasa ketika untuk mewujudkan suatu apa namanya tolak ukur yang lebih detail daripada sekedar satu suara untuk dosen dan satu suara untuk remaja itu kasih masih butuh revolusi yang luar biasa tapi itu mungkin ya maksudnya sekedar mungkin aja bukan gimana-gimana mungkin nggak tahu mungkin nggak mungkin mungkin aja sih enggak tahu aku nanti kalau mau yang kenalan sama jauh ya nanti hubungi kita DM aja itu mobilnya BMW tuh pendapatan sehari lima ribu dolar kurang ngopo tapi dia suka kucing kalian harus suka kucing biar kucing keep in touch hehehe menurutmu apa ya kayak pernikahan dengan orang dari negara lain tuh sih menurutmu menarik ya menarik tapi eh sebenarnya yang lebih menarik tuh tujuannya tuh apa setiap enggak mau seneng ya iya iya pasti ada tujuannya masuk gue seneng terus sampai di situ doang berarti akan enggak senangan itu bisa diwujudkan dengan misalnya nikah dengan orang luar atau apa tapi enggak berarti sampai sampai situ pasti ada halal yang lain yang lebih panjang yang di harusnya diinginkan tuh misalnya aku pengen nikah ruang jabal soalnya aku pengen duit bayi bule bisa ngomong dua bahasa atau aku pengen nikah karo masyarakat lokal untuk me me apa melestarikan tradisi supaya daya kekuasaan supaya dapat kekuasaan kok seluasai loh kan dulu ada yang namanya pernikahan politik Oke gue nikah karo anak-anak kepala suku kan otomatis kekuasaan itu salah tujuan kan dari pernikahan gini nih iya bro berarti Nek tapi orang Rabe sih musik 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 ya harus pilih ada yang ada yang harus punya tujuan ada yang enggak jadi harus pilih dulu Nek katanya suciwati jatuh apa W itu hanya untuk untuk apa kita itu untuk apa nyanyi mau diayun ya iya kok dia pinter ya kenapa ya mau tahu dia indah Aduh keterima di Stanford sama di Harvard eh Oxford enggak tahu itu ya pasti itulah orang Indonesia tuh pintar-pintar bro tahu percaya itu kita juga iya pasti untuk stafat-pintar bro tahu itu kembali kalau nggak salah ya karena aku lupa bahwa buat apa kita itu ngomong dong buat apa kita memadu cinta tapi kalau enggak ada manfaatnya buat sesama itu kan pendapat dia kebenaran yang dia nggak salah ada yang ada yang pengen banyak yang pengen sama seperti itu yakin aku juga banyak tapi ada juga pasti yang pengen untuk dirinya sendiri salah satu orang misalnya cowok atau cewek pengen opo aku enggak tahu tapi kamu setuju setuju enggak ada yang enggak setuju aku berusaha menerima keberagaman itu meskipun kamu harus punya masalah apa tapi aku aku punya sikap tapi aku menerima itu sikapku yang berbeda ya kan jadi eh kalau salah satu orangnya enggak enggak akan kusebutkan namanya bilang itu apa aneh itu bahasa Inggris bro teman-teman bisa bahasa Inggris pakai Translate ya it's different who you are and what you are wuhu it's different who you are and what you are kalau you are tuh gimana who you are is someone some people understand no no sorry pakai bahasa Indonesia aku yorai so bahasa Inggris soal goblok dengan gempa saja wimu jadi we you are tuh sopo siapa kamu kamu adalah orang yang punya value punya nilai mu sendiri yang yang apa yang terus berkembang seiring berjalanan waktu kayak dinamika ibaratnya bahwa Indonesia who is Indonesia kita tahu ada Pancasila dua that's Indonesia Pancasila coba satu Tuhan yang mahasiswa dua tiga tiga kesatuan Indonesia karyatannya diimpin oleh himar kebiasaan anda rambut musyaratan perwakilan oke lima kandulan sosial dari seluruh rakyat Indonesia maka sudah tercapai sila nomor lima that's is who you are and what you what is Indonesia Indonesia adalah negara berkembang Indonesia adalah negara maju Indonesia adalah kabinet Indonesia maju berarti fundamental who you are is fundamental kamu siapa dari root dari bisa jadi root maksudnya dari akar berarti what you are tuh sekedar identitas ya identitas yang berbeda ibaratnya dari who you are kamu tuh ngapain setelah kamu tuh misalnya aku who you are aku wong desa aku seorang pemuda what is you are eh what what apa kamu aku adalah seorang pengusaha adalah seorang pelajar pelajar lu adalah seorang yang lebih general daripada who you are soalnya apa namanya who you are khasel siapa who siapa kamu itu lebih khas daripada what you are apa apa kamu lebih general sehingga kita bisa memposisikan diri kita ketika ada suatu berubah apa namanya perubahan yang drastis ada suatu amanah ada suatu kondisi itu yang akan kita lakukan tapi itu tentunya nggak akan lepas dari siapa kamu who you are jadi itu yang membedakan antara seorang pelajar mahasiswa aku dan kamu kita sama-sama mahasiswa kita sama-sama ya dulu sih kita sama-sama misalnya dari Jogja tapi who you are kamu punya apa namanya ciri khas wong bantu ciri khas tradisi buddha ya ciri khas apa namanya rootmu dimana apa akarmu dimana itu kalau what you are ya wes wes memposisikan dirimu lebih general tapi seringnya yang what you are tuh itu lebih menuai banyak konflik ya iya kan sering dibikin buat konfliknya sering dipermainkan contohnya seperti apa ya wujud itu kan identitas tuh kamu wong deso kamu agamuni apa kamu itu wu tuh enggak dong agama kita semua yang tertulis di KTP itu identitas ya siasa ya ya sejatinya kamu kan bukan belum tentu ya benar-benar benar paham Pak masuk masuk tapi kan ternyata apa yang sekedar identitas tuh jadi seringnya dibikin konflik tuh politik identitas aduh aduh ini suka membahas konflik aku enggak mau tapi nggak apa-apa suku ya tahu jauh kamu jawa makannya dari tadi setiap ada lontaran pendapat darimu aku berusaha menerima pendapat itu itu adalah salah satu sikap menerima perbedaan ya mungkin setiap orang pasti punya nilainya kita sendiri makanya kita berusaha menempatkan who you are and what you are siapa kamu dan apa kamu dan apa namanya itu kalau misal kita di psikologi kalau nggak salah itu adalah ego dan alter ego sebenarnya ada yang lain ego itu ID terus alter ego itu sifat di selanjutnya dari pecahan dari ID terus ada lagi apa superego dan sebagainya tapi orang-orang zaman sekarang kita-kita ini yang milenial apa terserah itu itu sudah mulai semakin terpecah ini orang dulukan di Dede dia dia misalnya mau paham apa namanya dia adalah seorang dalangnya dia dalam terus di kehidupan ke dalam tapi sekarang udah ada teknologi dan sebagainya kita udah mulai merambah ke ada pendidikan juga edukasi kesehatan kita udah merambah ke dunia-dunia yang apa ya ke hal-hal yang lebih general jadi kita bingung nantinya akan menempatkan ID atau ego kita tuh di bu atau alter ego kita di mu atau malah semuanya akan kita tempatkan jadi satu nah makanya untuk menyikapi itu ya kita harus menempatkan itu di salah satu tempat misalnya kalau aku menempatkan ego atau ID itu di bu terus alter ego gitu di buat Oh jadi alter ego yang apa namanya al-tergo yang bosok sekali ada ya karena saya nggak cumlaut jadi pesawat banget al-tergo hubungan adalah rupanya di Sidi Cbo ada sukses di IPK adalah salah satu hal penting ya temen-temen semua Iya setidaknya tuh if-if-if EPK ini aja ya rapi-piye, cuman kalau kamu dapat EPK bagus itu paling enggak orang tuamu yang biayai kamu kuliah itu seneng gitu aja Selain itu dosen seneng, kampus seneng, akredasinya bagus Makanya kalau bisa yang terus bertransformasi itu alter ego kita, jadi ego kita tetap Kita punya satu value atau beberapa value yang itu bisa didinamiskan Kalau bisa, setiap ada kondisi dan itu kalau bisa tetap kita pertahankan tapi kita tempatkan di tempat yang tepat Alter ego dia harus berkembang, dia harus punya misi setiap waktu, dia harus punya perubahan di setiap tahapannya Nah aku sebenarnya sangat lemah ketika apa namanya sebenarnya di ajalan agama Islam itu sangat lengkap sekali Semua membahas semua hal tapi aku sangat lemah disitu dan aku terjebak di hal-hal seperti ini Aku pahamnya mau ngomongin ini coba, asilah aku rasa jelasin Tapi kenapa kayaknya sekarang banyak orang yang terbelah gitu pribadinya Maksudnya terbelah itu kayak di satu sisi dia bisa bersikap kayak A, di sisi lain dia kayak B, di sisi lain kayak C Tapi kenapa sih menurutmu? Maka karena memang zaman yang, zaman kita ya mungkin menurutku berat sih ya secara sikis ya Zaman terus berubah tapi manusia kan bisa berubah bisa enggak Nah itu yang makanya kita harus menempatkan sikap dimana kita menempatkan idea atau ego kita Dan dimana kita menempatkan alter ego kita Who atau what? Nah kalau ID aku di Who? Kalau alter ego ku di what? Alter ego ku pengen jadi seorang planner Naruto Naruto bro Kenapa nggak ada yang membahas perubahan Perubahan kota Konoha Ada apa ya? 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 Ayo dong bikin riset Ya tolong teman-teman ya di cerahkan ini Yang belum lulus carilah riset untuk beskripsi Betul sekali Ada apa ya? Eh aku tahu untuk info bro Ada yang membahas tentang komunikasi ini One Piece Tentang Dari perspektif komunikasi anime One Piece Dari perspektif komunikasi Oh menarik ini Aduh aku lali Enciro udah itu yang paling pintar Tanyar kapan gue lagi bulan ini Pokoknya lagi bulan ini Lali aku Nanti ada linknya Semoga Kalau nggak ada ya udah Nggak ada mager ngulai Cari sendiri internet dari luas Kalian nonton podcast bang bang waktu mending cari kayak gituan Cari hal-hal yang unik Buat belajar sendiri Lumayan sih Isra riset One Piece Aku pas ngerokok iso disensor ya bro Tolong bro Anggap aja Ya pokok main disensor Tolong Supaya orang tua muru tahu Astagfirullah Duitnya mereka tuh Ya Allah Yang dulu dikasih Stop podcast Tolong setengah layar ini di Blur pokoknya Enggak itu Nambah kesianku lah cu Sudah 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 I'm the old Nandito yang suka selfie, tapi aku enggak suka berantem, aku enggak suka genggengan, itu adalah perubahan dari diri, perubahan dari diri, jadi change, jadi Mas Nandito selalu berkembang, selalu berevolusi, aku dulu sukanya ke masjid, sholah, sholah duha, tanya teman-teman SMA coba, sekarang apa? kira di sensor ya? ya 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 Terus ini kok serius loh Mollimo ini bercanda Mollimo 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 ini menarik ini eh tolong ini di anubro sensoran bro aku ngebend podcast di report tolong direport ini podcastnya biar tidak tayang ya tolong teman-teman semua oke next episode dengan Nandito bahas apa itu Mollimo hehehe nah kita udah kelamaan thank you teman-teman udah dengerin overallan gak jelas ini bye bye hehehe hai 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 Terima kasih.